Jadi ular itu ntar kemana, ntar buat apa, kita mau cariin juga ular jenis apa, kalau boleh saya ikut bapak nih, sekarang ajarin saya cara nakap ular gimana, tapi sebenernya Kita udah sampe di desa Kobak Rante, Bekasi Kita mau cari bapak, bapak sabar, dari jalan dari ujung sana, demi pas sabar kita bersabar-sabar ya Jadi pas sabar ini pekerjaannya? Pas sabar itu unik kerjaannya, dia itu pencari ular Aduh, saya gak ikut yang pesan ini? Ya gak bisa dong, harus dong, kita udah nyampe sini, nah kita enaknya nanya kemana nih kak? Biasanya kalau ular itu tempatnya yang lembab-lembab, di persawahan, mungkin kita cari dekat-dekat sawah dulu, baru kita tanya orang-orang sekitar Berarti sana tuh ya sawah semua ya? Itu sawah sebelah kanan tuh, kita bisa latangin ini, yuk Wah kan, iya itu ada bambu Mancing apa? Emang ada ikannya di sini? Ikan apa biasanya yang ada di sini? Jambal Jambal? Wah enak tuh ikan jambal Kakak bisa gak mancing? Bisa Coba Saya mancing ya Satu Dua 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 Kamu nyeplung, 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 adehh, adehh, ya Allah, sampe nyeplung dia. Tau, kamu gak apa-apa, ada yang luka gak? Tenang aja, tenang aja, ulernya masih keikat disitu, tapi kasihan. Kena kail ya? Kena kail. Gimana dong kak? Aku gak tegai. Pak, 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 tolongin pak. Ulernya kena panci, kasihan bibir. Bapak berani pak! Ah! Kasian, ya Allah, ih bapak keberani banget sih. Pak, 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 pegang apa? Jangan-jangan dikonain dulu. Ulernya gak kenapa-penapa tuh? Beneran. Beneran? Nah kalau gitu, bapak bawa-bawa. Udah, nanti. Lu bawa balik ya? Iya, bawa balik dah. Sebatau manfaat buat bapak ya? Makasih ya pak! Takut tapi kasihan, gak tega. Lu bilang banyak ikan itu, adehh, lu gimana? Udah, kan si bapak sabar itu kan. Mungkin anak-anak tau. Ada yang kenal yang namanya Pak Sabar gak? Kenal? Kenal? Kenal beneran. Pak Sabar itu akan nyari ular. Dimana rumahnya? Biasa kerjanya dimana dia? Di sawah. Minta anterin aja ya. Anterin ya? Boleh? Ambil itunya tuh, pancingannya ambil. Oh, berarti gini kita bagi dua aja kak. Jadi kakak ketemu Pak Sabar di sawah, aku ke rumah. Siapa tau bisa ketemu istri dan keluarganya. Oh yaudah, berarti kamu temenin aku ya, ketemu Pak Sabar ya. Yang lainnya, temenin Mbak Rasti ketemu ke rumah. Ya boleh ya? Boleh ya? Yaudah yut, ada yang mau temenin kakak yuk. Kak, nanti berkabar ya. Ya hati-hati ya. Ya hati-hati kak, kalau ketemu ular hati-hati. Jauh nggak rumahnya, Pak Sabar? Sejauhan? Astagfirullahaladzim! Pak, itu ke rumah sabar! Pak! Wah! Jangan main lari! Aaaaah! Bapanya nggak ngeliat gimana sih lu, Mas. Ini kan jalanan masih luas, Mas. Mas. Ya Allah, ini sepeda kakak ada ini-ini lagi. Tentang-tentang. Kenapa bisa kayak gitu? Saya kan mau minta bapak ini. Enggak, enggak, enggak. Kalau ini mau selesai, kita minta maaf aja, Pak. Karena bapak ikhlas nggak? Apa mau nuntut nih? Ikhlas. Ikhlas beneran nggak apa-apa? Iya. Tuh, bapaknya udah baik. Makasih, Pak. Aku nggak nuntutin lagi. Yaudah. Besok hati-hati, Mas ya. Jangan nuntut lagi. Iya. Sama-sama. Iya dah, Mas. Silahkan. Tarih. Sama-sama. At-to-tera. Syahkan. لامspe. Weehm. Okay. Too many beaches di Mersur. proposals down. Terima kasih. Chлохользist nafam. maanin. selamat menikmati temenin ibu jualan boleh? boleh oh gitu ini lagi jualan nih? iya ini berarti jengkolnya mentah? mentah berapa ini harganya? harganya goce 6 ribu jadinya goce oh dapet diskon selamat menikmati mas gak takut ular mas? aku takut dong tapi saya mau ngelawan ketakutan saya kata orang kalau takut harus dilawan supaya gak takut bapak ajarin saya gimana caranya supaya gak takut ular ya aduh ular ular selamat menikmati ada yang ambil oh udah ada yang nyari ini bapak satu ulernya apa per kilo jualnya? kalau ular karung per satu panjangnya hitung-hitung panjang kalau per meter super masuknya berapa tuh harganya? 7 ribu satu ular 7 ribu? sehari bisa dapet berapa ular? yang dapet 3 hah? yang satu meter tuh? iya pernah dapetnya kecil-kecil? pernah ini tuh berapa? kalau yang kecil? kalau yang kecil per kilo 3 ribu per kilo 3 ribu satu kilo ini berapa ekor kira-kira? 6 6? yang gede-gede gini yang harus gede-gede jempol jengkol jengkol Bu Tarsi ini jengkol punya sendiri atau ngambil? ngambil dari bos oh gitu tuh jadi sekali ngambil biasa berapa banyak? sepaki nih? sepaki nih 3 kilo 3 kilo oh ini dijual seplastik gini berapa Bu? 6 ribu 6 ribu tapi kok tadi dikasih 5 ribu? gimana Neng? terus ibu biasa keliling kampung jualannya iya oh gitu udah dimintain bu enggak enggak ini bagian gratis pahalan ya ibu kasih gratis? masya Allah udah sering enggak minta? udah sering ibu Tarsi kasih gratis gitu aja? iya kenapa enggak dimintain Un? enggak 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 kasian? iya ibu ini kan ibu ngambil dari bos nanti ditanyain enggak sama bosnya? urusan saya ibu ibu yang ngalangin? iya masya Allah ibu 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 satu pasi gini emang untungnya berapa sih ibu? 100 ribu Neng? eh 100 ribu kan 4 ribu 4 ribu sama ibu jual goceng cuma 10 ribu dolar oh pernah enggak bu? seharian enggak ada yang beli gitu jengkel? ada Neng pernah? pernah oh gitu pernah enggak makan oh iya? ibu pernah enggak makan? ibu enggak enggak apa? melindra terus kalau enggak laku gimana bu? shhh enggak masak Neng sama sekali enggak masak enggak di rumah ada siapa suami? ada anak? ada anak cuma satu oh pokoknya kan kerja oh gitu kerja aja lebaran doang kalau punya terus anak ikut enggak makan? kalau ini enggak laku? enggak ya abu tempatan kayu mas yang ular aduh aduh pa besok-besok nyarinya binatang lain aja pak panda kayak gitu yang dicari ular di rumah ada berapa orang pak? semuanya kita ber tempat jadi bapak kalau sehari bisa dapat berapa? 30 ribu mas ia ular k menteri ya k sehari